Apakah Italia menjadi salah satu destinasi tempat kamu berkuliah? Atau mungkin Italia ada dalam daftar yang ingin kamu kunjungi selama kamu berkuliah di Eropa? Jika iya, ada baiknya kamu mempersiapkan segala sesuatunya sebelum berangkat. Selain kamu harus sedikit-sedikit belajar bahasa Italia agar tidak sepenuhnya blank saat sampai di sana, penting juga untuk kamu mempelajari budaya dan tradisi masyarakat Italia agar kamu tidak salah bertutur atau bertindak selama berada di sana. Setiap negara memiliki tradisi dan budaya yang unik, tak terkecuali Italia. Berikut adalah beberapa budaya dan etika masyarakat Italia yang harus kamu ketahui. Sapaan Berjabat tangan dengan kontak mata serta senyuman merupakan bentuk sapaan untuk orang yang baru kita kenal. Jika kamu sudah berteman atau memiliki hubungan yang lebih, kamu dapat menyapa mereka dengan mencium pipi kiri dan kanan. Orang Italia cenderung berbicara dengan gerakan tangan dan ekspresi muka yang menonjol, jadi jangan kaget ketika kamu sedang berbicara dengan mereka dan mereka terlihat sangat ekspresif. Gaya Busana Busana menjadi salah satu aspek diri yang diperhatikan dan penting bagi orang Italia. Pastikan kamu memakai pakaian yang sopan selama berada di sana. Pakaian yang sobek-sobek adalah big no di Italia. Jika kamu berencana untuk mengunjungi gereja atau situs-situs religi di sana, pastikan kamu memakai pakaian yang tidak terbuka, hindari baju tanpa lengan dan memakai bawahan di bawah lutut. Selain itu, sandal jepit hanya digunakan pada saat berada di pantai. Jika kamu pergi ke tempat-tempat lain, ada baiknya kamu menggunakan sepatu atau sepatu sandal. Etika Makan Di Italia, orang yang mengajak atau mengundang makan di restoran adalah orang yang membayar makanan tersebut. Lalu, usahakan untuk menempatkan tanganmu di atas meja sepanjang makan, bukan di pangkuanmu. Selain itu, roti bukanlah makanan pembuka di Italia. Roti merupakan makanan yang digunakan untuk mengelap atau membersihkan saus-saus yang masih ada di piringmu. Hal menarik lainnya ada di Italia adalah ketepatan waktu bukanlah hal yang penting ketika kamu diajak makan atau diundang ke pesta. Kamu boleh datang terlambat 15 menit pada saat diajak makan atau 30 menit pada saat diundang ke pesta. Ketika kamu diundang makan oleh seseorang, ingatlah bahwa mereka harus menjadi orang yang pertama melakukan semuanya. Mereka yang duduk pertama, makan pertama, dan bangun pertama ketika acara makan telah selesai. Bertamu ke rumah Jika kamu berencana untuk mengunjungi rumah teman Italianmu, pastikan kamu datang terlambat 1530 menit dari jadwal untuk memberikan waktu bagi tuan rumah untuk mempersiapkan makanan atau acara di rumahnya tersebut. Jangan lupa untuk membawa sesuatu jika kamu berkunjung ke rumah temanmu. Kamu bisa memberikan coklat, bunga, atau kue.